siapkan satu rangkaian yang sebelumnya sudah saya buat potongan peralor dengan panjang 7 cm pada kedua ujungnya sudah saya rekatkan dua tutup botol plastik tutup botol plastik tersebut saya buat lubang di bagian tengah kemudian balok dengan ukuran dua kali tiga dengan panjang 5 cm pada salah satu ujung balok sudah saya potong seperti pada video di atas balok tambahkan satu tutup botol plastik yang telah dipaku serta dilem dan direkatkan pada rangkaian paralon serta tutup botol plastik siapkan balok lainnya dengan panjang 15 cm gabungkan dengan cara menggunakan paku salah satu ujung balok kita kurangi setengahnya saja balok yang ketiga dengan panjang 15 cm salah satu ujungnya sudah saya potong diagonal dan balok yang keempat dengan panjang 7 cm tambahkan paku di salah satu ujung balok tersebut kemudian bengkokkan dan menggunakan stang kemudian gabungkan kedua balok tersebut seperti pada video tambahkan paku dengan panjang 3 cm yang selanjutnya kita gabungkan pada rangkaian yang telah dibuat sebelumnya siapkan satu ruci roda sepeda motor posisikan di bagian bawah lalu tersebut dan selanjutnya siapkan lonceng dengan bahan kuningan biasanya ini digunakan pada hewan ternak sapi lonceng dengan ukuran lebih besar maka menghasilkan suara yang lebih besar juga menggantungkan lonceng pada paku yang telah terpasang pada rangkaian balok ruci roda motor yang kedua pada salah satu ujungnya sudah saya apit menggunakan bilah bambu bilah bambu kita gunakan sebanyak dua dengan panjang 6 cm lebar 4 cm dekatkan menggunakan lem bakar satu tutup botol plastik yang telah dilubangi bagian tengahnya masukkan ruci roda motor pada lubang tutup botol plastik tersebut masukkan juga ruci roda sepeda motor pada lubang kedua tutup botol plastik yang telah dirangkai sebelumnya yang direkatkan pada potongan paralon tutup bidol yang sudah dipotong bagian ujungnya masukkan pada ruci roda sepeda motor bilah bambu dengan panjang 50 cm lebar 2 cm kedebalan 1 cm dan potongan lembaran seng salah satu ujung bilah bambu sudah saya belah kemudian posisikan lembaran seng tersebut tepat di tengahnya agar seng tidak mudah terlepas tambahkan paku pada bilah bambu ujung paku yang tembus dibengkokkan tambahkan paku di ujung bilah bambu selanjutnya kita paku pada rangkaian balok yang telah dibuat sebelumnya dua potong bilah bambu dengan panjang masing-masing 15 cm bilahlah menjadi tiga bagian kita hanya membutuhkan bagian tengahnya saja dengan menggunakan cutter buatlah lubang pada bagian tengah jika terjadi hal seperti ini tidak usah khawatir nanti kita akan memperbaikinya lanjutkan saja untuk pembuatan lubang pada bagian tengahnya pada bilah bambu yang kedua buatlah lubang pada bagian tengahnya pada bilah bambu yang kedua buatlah lubang pada bagian tengahnya siapkan juga satu stick bambu bila bambu yang patah kita akan mengelengnya menggunakan lem korea teteskan lem korea pada belahan bambu tersebut pada stick bambu buatlah lubang kecil pada bagian tengahnya potong kedua ujung stick bambu kita hanya membutuhkan dengan panjang 6 cm saja salah satu sudut pada kode ujungnya kita buang menggunakan cutter selanjutnya kita akan melakukan proses penggabungan dari ketiga bagian tersebut tambahkan lem bakar pada salah satu sisi bilah bambu kemudian rekatkan stick bambu tersebut dan juga rekatkan bilah bambu yang kedua pada stick bambu selanjutnya kita akan gabungkan bagian yang satu dengan bagian yang kedua tambahkan lem bakar pada bagian lubang tengah baling-baling selanjutnya masukkan ujung ruci roda motor yang telah diposisikan pada lubang tersebut bagian terakhir tancapkan beberapa paku pada balok kayu kecil dengan menggunakan stang potonglah bagian atas semua paku posisikan ruci motor di antara paku tersebut lengkokkan semua paku hingga melewati ruci motor yang telah diposisikan yang kemudian pakulah pada ujung galak bambu ataupun ujung kayu kecil dan tidak lupa untuk selalu membengkokkan ujung paku yang tembus masukkan ruci roda motor yang telah diposisikan pada rangkaian sebelumnya masukkan pada paku yang telah dipengkokkan semua bagian sudah selesai dibuat hingga proses perakitannya dan saatnya kita akan melakukan uji coba alat ini demikian video kali ini yang dapat saya gagikan semoga video ini bermanfaat selamat mencoba dan semoga berhasil jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan tulis pertanyaan kalian di kolom komentar bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya sampai jumpa di video lainnya tetap di The Creative Fun Channel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati